Kitab Hakim-Hakim, Pasal 7 Pagi-pagi benar, Yerubaal atau Gideon dan semua orang yang mendirikan kemahnya dekat sumur Harod. Orang Midian berkemah di lembah di kaki Bukit Mureh, di sebelah utara Gideon dan pasukannya berkemah. Tuhan berkata kepada Gideon, Aku mau menolong pasukanmu mengalahkan orang Midian, tetapi pasukanmu terlalu banyak untuk itu. Aku tidak mau orang Israel melupakan aku dan menyombongkan diri bahwa mereka sendirilah yang menyelamatkannya. Umumkanlah kepada mereka, siapa yang takut boleh meninggalkan Gunung Gilead dan boleh pulang. Pada saat itu, 22.000 orang meninggalkan Gideon lalu pulang, tetapi 10.000 masih tinggal. Kemudian Tuhan berkata kepada Gideon, Masih terlalu banyak pasukanmu, bawalah mereka turun ke air, dan aku akan menguji mereka bagimu di sana. Jika aku mengatakan, orang ini pergi bersamamu, ia pergi. Setiap orang yang kukatakan, orang itu tidak pergi bersamamu, ia tidak pergi. Gideon membawa mereka turun ke air. Tuhan berkata kepada Gideon, Pisahkanlah orang dengan cara ini. Orang yang minum air dengan lidah seperti anjing menjilat menjadi satu kelompok, dan mereka yang berlutut untuk minum menjadi satu kelompok. Jumlah mereka yang memakai tangannya mengambil air ke mulutnya dan menjilat seperti anjing, 300 orang. Yang lain berlutut untuk minum air. Tuhan berkata kepada Gideon, Aku akan memakai ketiga ratus orang yang menjilat air seperti anjing. Aku memakai mereka menyelamatkan kamu, dan membiarkan kamu mengalahkan Midian. Biarlah yang lainnya pulang. Gideon memulangkan yang lainnya, tetapi ketiga ratus orang itu ditahannya untuk menjaga perbekalan dan trompet. Perkemahan Midian ada di lembah di bawah kemah Gideon. Pada malam hari, Tuhan berkata kepada Gideon, Bangunlah, aku membiarkan engkau mengalahkan tentara Midian. Turunlah ke perkemahan mereka. Jika engkau takut turun, pergilah bersama hambamu, Pura. Pergilah ke dalam perkemahan Midian dengan apa yang dikatakan mereka. Sesudah itu, engkau berani menyerangnya. Gideon bersama hambanya, Pura, turun sampai ke pinggiran perkemahan mereka. Orang Midian, orang Amalek, dan semua orang dari daerah sebelah timur, seperti kerumunan belalang banyaknya, dan jumlah unta mereka tidak terhitung. Sebanyak pasir di pantai. Gideon tiba di perkemahan musuh, dan dia mendengar seseorang berbicara. Orang itu sedang menceritakan mimpinya kepada kawannya. Ia berkata, Aku bermimpi bahwa sepotong roti bulat berguling masuk ke perkemahan Midian. Roti itu menabrak kemah itu dengan kuat, sehingga kemah itu terbalik dan jatuh menjadi rata. Temannya tahu arti mimpi itu dan berkata, Mimpimu itu hanya mempunyai satu arti. Arti mimpi itu ialah bahwa Allah akan membiarkan Gideon mengalahkan seluruh tentara Midian. Setelah Gideon mendengar orang-orang itu membicarakan tentang mimpi itu dan artinya, ia sujud kepada Allah. Kemudian dia kembali ke perkemahan orang Israel dan berkata kepada umat, Bangunlah, Tuhan akan menolong kita mengalahkan orang Midian. Kemudian Gideon membagi ketiga ratus orang itu dalam tiga kelompok. Gideon memberikan kepada setiap orang sebuah terompet dan sebuah kendi kosong. Di dalam setiap kendi ada obor yang menyalah. Kemudian Gideon berkata kepada mereka, Perhatikanlah aku dan lakukan yang kulakukan. Ikutlah aku ke pinggiran perkemahan musuh. Bila aku sampai ke pinggiran perkemahan, lakukanlah dengan tepat apa yang kubuat. Kamu mengelilingi perkemahan musuh. Aku dan semua orang yang bersama aku akan meniup trompet. Bila kami meniup trompet, kamu juga meniup trompetmu. Dan berserulah bagi Tuhan dan bagi Gideon. Gideon bersama seratus orang bergerak ke pinggiran perkemahan musuh pada tengah malam, pada saat pergantian jaga. Gideon dan orang yang bersamanya meniup trompetnya dan memecahkan kendinya. Kemudian ketiga kelompok itu meniup trompet dan memecahkan kendinya. Dengan tangan kiri mereka memegang obor dan di tangan kanan trompet. Ketika mereka meniup trompet, mereka berseru. Sebuah pedang bagi Tuhan dan sebuah bagi Gideon. Orang-orang Gideon berdiri di tempatnya. Tetapi orang-orang Midian dalam perkemahan mulai berteriak dan melarikan diri. Ketika ketiga ratus orang Gideon meniup trompetnya, Tuhan membuat pasukan Midian saling membunuh dengan pedangnya. Tentara musuh melarikan diri ke kota Betsita yang menuju kota Zerera dan melarikan diri sejauh perbatasan Abel-Mehola dekat kota Tabat. Kemudian orang Israel dari suku Naftali, Asher, dan semua Manasheh dikatakan mengejar orang Midian. Gideon mengutus utusan ke seluruh daerah pebukitan Efraim dan berkata, Turun dan seranglah orang Midian. Rebutlah daerah sungai sejauh Bedbara dan sungai Yordan. Lakukan hal itu sebelum orang Midian sampai ke sana. Jadi, mereka memanggil semua orang dari suku Efraim. Mereka menguasai sungai sejauh Bedbara. Mereka menangkap dua orang pemimpin Midian yang bernama Oreb dan Zeab. Mereka membunuh Oreb di batu Oreb dan Zeab di pemerasan anggur Zeab. Mereka terus mengejar orang Midian, tetapi mereka terlebih dahulu memenggal kepala Oreb dan Zeab dan membawanya kepada Gideon. Gideon ada di tempat penyeberangan sungai Yordan.